architektural modelnya. Kebetulan rekan saya Ranggo Pato 13316069 tidak berhalangan hadir untuk sekarang. Jadi untuk yang pertama, kami akan membahas outline-nya terlebih dahulu. Yang pertama ada overview mengenai CCS-nya itu sendiri. Habis itu kami akan membahas business layer, component layer, communication layer, information layer, dan terakhir functional layer. Lalu untuk overview CCS sendiri, jadi CCS itu adalah sebuah sistem charging yang bisa mengecas electronic vehicle dengan DC dan AC. Dengan topologi pengecasan yang sama. Dan uniknya dia menggunakan PLC atau power line communication dan PWM atau pulse width modulation. Dan karena itu dia memiliki charging skenario yang banyak. Dan ini digunakan oleh manufaktur mobil di Eropa. Oke, dari sana langsung kami masuk ke business layer. Jadi business layer yang kami dapatkan dari hasil studi pustaka kami, ini adalah dua. Yang pertama adalah komunikasi yang terintegrasi untuk pengontrolan pengecasan dan ada pelayanan lainnya seperti payment atau billing. Yang paling utama adalah membuat charging station yang DC di mana tidak mengabaikan AC charging. Maka dari itu, itu backwards compatible dengan infrastruktur yang pernah dibuat juga. Lalu kami masuk ke komponen layer. Jadi seperti ini. Jadi di DER ada DC power unit dan AC power unit. Karena di CCS, FSA-nya itu electronic vehicle supply equipment-nya itu mempunyai DC power unit dan AC power unit. Dan keduanya dikontrol oleh control pilot atau CP. Dan CP ini mengambil dua informasi dari sensor, sensor temperatur, tegangan dan arus dari DC power unit. Serta monitor isolasi atau tahanan dari kontaktor. Lalu dari CP ini langsung terkoneksi ke modul PLC. Dan di mana juga dari PLC ini dikoneksikan dengan SLAC, signal level attenuation controller. Di mana dia menentukan dia berkomunikasi dengan mobil yang mana. Lalu untuk pada di customer premise-nya, di sini ada DC charging system dan AC charging system yang dimonitor oleh sensor temperatur, tegangan dan arus. Dan itu langsung ke control pilot. Dan di DC charging system juga ada disconnecting device. Ini pada sebelum masuk ke DC charging system-nya. Ini untuk memastikan tegangan yang diberikan oleh FSA itu sudah sesuai dengan permintaan. Dan ini juga diberi sensor tegangan arus serta temperatur. Lalu di sini ada PP, ada protective pin. Ini untuk memastikan bahwa dia sudah setelah dia dicolok dia tidak bisa dicabut begitu saja. Dan ini juga kuncinya dimonitor oleh lock monitor. Dan ini juga menjadi input dari control pilot pada EV. Lalu control pilot pada EV dengan FSA berkomunikasi. Nah setelah itu juga modul PLC pada mobil akan berkomunikasi juga dengan modul PLC pada FSA. Ini untuk memonitor state of charge dan lain-lain. Sementara kalau untuk CP ini sendiri itu memonitor keamanan dari pengecasannya itu sendiri. Lalu dari modul PLC ini akan FSA akan berkomunikasi ke atas sehingga dapat memproses payment atau billing pada tingkat market. Untuk selanjutnya di communication layer. Jadi di communication layer ini ada beberapa cara komunikasi dari CCS sendiri. Yang pertama di sini ada OC layer 7 PLC. Nah ini adalah yang mengatur hubungan antara dari kendaraan listriknya dengan charging stesionnya. Nah selanjutnya ada PWM. PWM ini adalah yang mengatur antara CP dari FSA dengan CP dari EV hostnya sendiri. Selanjutnya itu di information layer. Nah di information layer sendiri ini terdapat untuk information layer sendiri ini terdapat beberapa standar dari information layer-nya. Dimulai dari information layer dari charging stesionnya itu standarnya sendiri adalah IEC 61851. Dan dari kendaraannya yaitu ISO 64693. Dan dari modul komunikasinya yaitu ISO atau IEC 15118. Dan untuk sistem mendasar itu adalah IEC 62196. Oke, untuk selanjutnya kan tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Ranggo. Apa informasi standar apa saja yang digunakan pada CCS untuk informasi yang dikirim. Sekarang informasi yang dikirim itu berupa apa sih sebenarnya. Jadi informasi yang dikirim itu di sini dilihat ada F, ada V, A, T. Itu maksudnya tegangan arus dan temperatur dari masing-masing yang dimonitor. Seperti ini ada di bagian sini ada pemonitoran high voltage system. Di sini ada disconnecting device. Di sini juga ada power unitnya. Habis itu dari control pilot akan mengirimkan arus request dan tegangan request ke FSA untuk dikeluarkan oleh power unit. Lalu ini isolation monitor akan memonitor isolasi dari kontaktor. Sehingga tahanannya diambil juga. Habis itu untuk lock monitor dia mengecek apakah dia terkunci atau tidak. maka dia informasi miner. Lalu untuk PLC itu informasi yang dikirimkan salah satunya adalah SOC atau state of charge dari sistem baterai yang ada di mobil. Untuk function layer. jadi fungsi function layer yang kami tentukan ada sebagai berikut. Jadi yang pertama tentunya ada pengecasan baterai dengan AC dan DC pada DC power unit dan AC power unit. Sementara ada safety charging system yang memastikan bahwa pengecasan berlangsung dengan aman. berada pada isolation monitor, kontaktor, lock monitor, dan sensor-sensor. Lalu ada komunikasi yang terintegrasi setelah monitoring yang dilakukan oleh PLC. Lalu ada certified billing atau pembayaran yang telah disertifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Kayaknya CCS ini salah satu yang paling lengkap ya. Udah ada contohnya juga. Terus, Tadi sih yang pertanyaan dulu yang di zona komponen. Komponen coba. Komponen. Ini kan? Nah ini kan. Ini kalau di referensinya dibagi dua antara DR dan customer premise atau ini emang di ini sendiri. Di apa? Di desain sendiri. Positioning ini nih yang apa? Disconnect device. AC charging. AC charging. Jadi gini Pak. Sebenarnya yang ini tuh udah ada arsitektur modelnya. Jadi ini kita hanya membuat dari arsitektur modelnya itu. Jadi kita simpulkan. Misalnya itu ini di bagian mana, terus ini di bagian mana. Oh ini dari? Udah ada itunya sendiri. Referensi ya? Iya udah ada referensinya. Cuman untuk di bagian, misalnya ini di bagian market, di bagian itu itu belum. Cuman untuk arsitektur modelnya sendiri secara sistem itu udah, secara level sistem udah ada. Nah itu kan yang saya maksud. Jadi yang CCS ini udah ada arsitekturnya, yang posisinya juga kan ini udah pas. Udah pada pas gitu kan. Diproses, kemudian di field sensor-sensornya, sama kontaktor. Tadi yang SLAC itu apa? Signal level attenuation communication. Itu untuk sinyal antara VLC dari charging station sama modul VLC di kendaraan listriknya, Pak. Jadi itu yang dia terhubung atau enggak itu dilihat dari situ. Bentar, bentar. Yang customer premise ini seakan-akan kendaraannya atau CCS-nya? CCS-nya, Pak. Oh, jadi CCS-nya itu di DER ada, di customer premise juga ada, gitu? Kalau untuk dia kan soketnya, kalau di charging station juga ada sistemnya. Maksudnya kan maksudnya apakah ini tuh CCS, kalau yang di DER ini adalah hardware charging session-nya, kemudian di customer premise itu adalah CCS, soket dari kendaraan listriknya, gitu. penjelasannya gimana tuh? Sebenarnya kami waktu membuat ini, waktu menyusun ini, kami menyatukan yang CCS pada di IV, dan CCS yang pada di FSE. Oh, iya. Nah, berarti kalau yang DDR ini, CCS yang FSE-nya lah, ya? Iya, Pak. Nah, yang CCS yang customer premise ini, berarti di IV-nya, kan? Iya, Pak. Nah, iya, gitu. Jadi yang di customer premise ini tuh adalah kendaraan listriknya yang pakai standar CCS, gitu kan, ya? Iya, Pak. Nah, iya, iya, iya. Sip, sip. Ayo, yang lain nanya. Nah, kita coba nih. Atau komentar yang lain. Ya, Pak. Ibnu, Ibnu, ayo. Di-unmood dulu itunya, mic-nya biar bersuara. Kemana, Ibnu? Lagi ini kali ya, makan kali. Siapa? Ayo, Ibnu, ditunggu. Yang masih di-unmood. Ainil, Elvina, Ibnu, Joshua, Mugi, Reza. Pak, saya mulanya, Pak. Ya, silahkan. Oke, ada tandanya tuh. Ya, Pak, silahkan. Nah, itu ada raise hand-nya, nah. Maaf, sebelumnya saya agak telat ini masuk ke grupnya. Jadi, saya ngikutinya di tengah-tengah. Ingin dijelaskan lagi tuh, DER itu apa ya? Gimana gitu maksudnya? Ini tuh berbeda gitu. Maksudnya, yang mana bagian si elektrik vehicle-nya gitu, atau gimana gitu. Ya, silahkan. Sebentar, Pak. Tuh, ada suara jajanan tuh. Tau, 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 kan, eh. Terima kasih. Yang kami tangkap saat membuat ini adalah, DR itu sistem distribusi dari energi ini sendiri. Distribusi energi, gimana? Singkatannya dulu apa singkatan? Apa ya singkatannya? Sebentar, dibuka-buka dulu. Santai-santai-santai. Distribusi energi. Jadi sumber energi terdistribusi. Terima kasih Pak. Ayo, siapa lagi? Kayaknya rame juga nih, kalau kuliah kayak gini ya. Tapi harusnya semuanya nyalain videonya biar rame. Ada yang lagi di WC, jangan-jangan ini. Pakai HP. Apakah ada pertanyaan lagi? Ayo, siapa? Biar, jangan lupa ditulis tadi pertanyaannya. Oh, udah Pak. Tadi mana Ibnu nih belum bertanya? Oh, Elvina dulu tuh. Ngacung, Elvina. Mau nanya kalau yang di customer premise di bagian field, sensor TVA-nya itu ada dua. Maksudnya gimana ya hubungannya? Apakah satu buat yang DC charging, satu buat AC charging atau gimana? Yang mana bisa diulangi? Yang sensor TV sama A di field di customer premise kan ada dua. Oke, oke. Maksudnya yang gitu. Yang gitu. Ini ya Pak. Itu ya? Iya Pak. Apa katanya tadi? Jadi, pertanyaan itu kan di customer premise ini ada dua sensor, Pak. Nah itu apakah dia memonitor AC DC atau bagaimana? Bener gak, Elv? Iya, bener. Jadi, sepengetahuan kami saat membuat ini, jadi ada dua sensor, tegangan arus serta temperatur, itu untuk memonitor yang pertama adalah baterainya, baterainya sendiri, dan yang kedua ini untuk diskonektikan device-nya sendiri. Oh gitu ya, 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 ya. Iya, ya, ya. Bener, bener, bener. Apakah cukup jelas? Ya, cukup, cukup. Ibnu ini belum nanya tadi. Ayo, yang lain pertanyaannya. Ayo, yang lain pertanyaannya. Ayo, Ibnu, apa pertanyaannya? Oh iya, maaf tadi sempat ditinggal, jadi mungkin agak skip dengan presentasinya juga. Mau tanya untuk yang bagian clock monitor itu fungsinya untuk apa ya? Oh, jadi bagian clock monitor itu fungsinya untuk safety, jadi untuk memastikan antara supply station dengan vehicle itu sudah terhubung atau belum. Menambahkan untuk maksudnya yang terhubung itu terhubung secara fisik, jadi... Iya, secara fisik. Lanjut, Ibn. Sudah gitu aja. Iya. Ada yang mau, apa kurang jelas? Sudah. Sudah berapa pertanyaannya? Di catatan saya sudah lima, Pak. Lima? Ya, dilanjutlah. Masih banyak waktu kita. Iya, Pak. Apa masih ada saran atau pertanyaan? Coba saya mencoba ini fasilitas request remote control. Nah, coba di-approve oleh Genta. Nah. Saya harusnya bisa nge-remote ininya Genta ya. Sudah saya abur. Tapi enggak. Oh. Ini saya yang ini ya? Iya, Pak. Remote ya? Ya, bukan saya, Pak. Mantap ini. Fasilitasnya mantap juga ini. Communication layer. OC level 7. OC. Oh, ini kebalik nih. Communication layer itu kan menjelaskan protokol komunikasinya. Iya, Pak. Tapi di information layer ini IEC mungkin ini protokol komunikasinya ya? Kan di information layer itu ada konteks, ada konteks bisnis. Nah, ini konteks bisnis yang menggambarkan, yang menggambarkan aliran pertukaran data. Nah, yang ini kan benar. Yang konteks bisnis. Nah, ini satu lagi. Atau ini, ini ya? Format datanya? Model datanya? Yang direferensi kayak gimana? Kalau direferensi, Pak, itu disebutkan saja, Pak, itu untuk standar pengecasan dan standar IVSE, serta standar komunikasi PLC, dan standar pada IVF-nya sendiri itu pakai standar-standar berikut ini, Pak? Oh, iya. Berarti standar komunikasi. Nah, ini tuh kotaknya berarti harusnya di lapisan komunikasi yang kotak-kotak ini berarti di lapisan komunikasi harusnya gitu. Nah, kalau di lapisan informasi yang model data itu standarnya adalah standar bentuk datanya gitu. Kalau ini kan standar komunikasi interface gitu. Oh, iya, Pak. Iya, gitu. Oh, iya. Iya, tadi CCS itu di lapisan bisnisnya, apa sih yang ditonjolinnya tuh ini? Coba bisa disampaikan lagi yang menjadi beda CCS itu dengan yang lainnya? Menurut kami saat pembuatan ini, yang menonjol dari CCS ini adalah suatu charging station di mana dia bisa melakukan AC charging dan DC charging. Sehingga karena itu dia memiliki skenario pengecasan yang sangat banyak. Bisa di rumah, bisa pakai AC, bisa pakai AC charging dan DC charging. Dan itu juga, dan juga itu, dan AC charging dan DC chargingnya itu memiliki satu sistem topologi. Sehingga besar modulnya tuh nggak sebesar kalau pengecasannya terpisah. Begitu sih, Pak. Kalau yang ini yang atas, integrated communication for charge controller and value-added service. Nah, yang dimaksud value-added service itu apa itu? Ada nggak penjelasan? Yang kami dapet dari value-added service itu hanya billing aja, Pak. Apa ya kira-kira? Value-added service. Jadi layanan yang menambah apa? Nambah nilai. Nambah nilai. Ini juga selamat datang ke Pak Justin. Ada yang ikutan nih. Pak Justin ikutan kuliah ini. Ayo, pertanyaan lagi. Sudah berapa pertanyaannya? Tujuh, Pak. Tujuh, Pak. Ya, tujuh, Pak. Oke. Sudah lagi yang bertanya? Tiga lagi nih. Joshua Abel, ya. Mungkin Pak Justin juga mau bertanya. Joshua Abel. Ayo bertanya Joshua Abel. Joshua Abel. Tujuh, Pak. Atau yang lainnya? Kayaknya Joshua lagi ngilang juga nih. Al-Muharik tadi itu datang ya. Tapi kok enggak ada. Hilang lagi. Ilman, ilman, ilman. Ayo, ilman. Tujuh, Pak. Pertanyaan caus. Simone. deadline ini teriands. Tujuh, Pak. Jadi kalau yang kau ngomong itunya di-unmood dulu mikrofonnya Mau nanya ini aja sih kayak kelewat yang CCS ini model bisnisnya tuh di bagian apanya ya Tadi yang ditanya model bisnis ya Kayak di enterprise-nya gitu lapisan enterprise-nya Pisan atau zona Gimana Yang ini ya Pak Yang ini ya tadi Jadi Saat kami membuat ini Sebenarnya kami juga sedikit bertanya-tanya soalnya di referensi yang kami baca gak ada yang menandakan enterprise-nya itu bagaimana Maka dari itu kami menambahkan FASA host dan IP host karena pasti untuk mengeluarkan payment atau billing ini harus ada pengumpulan data Tapi selain itu kami di referensi kami kami gak tidak menemukan hal ini Begitu sih Lanjut-lanjut Joshua Tadi udah mau nanya Tadi yang lain Berapa lagi pertanyaannya Dua lagi Pak Sudah lapan Aku mau nanya lagi Ibnu Ibnu apa pertanyaannya Ibnu Diam scene aja ini semua Zaka Zaka Ayo Dua lagi Zaka Zaka Ainil Nanya ini aja deh Pak yang zona enterprise Ada IPS E-host sama IP host Bidanya apa ya Kalau dari yang kita buat ini yang IPS E-host maksudnya adalah dari supply stationnya Ini Sebenarnya untuk CCS sendiri untuk produknya mungkin hanya berupa design Jadi kan nanti EVHC-nya juga mengikuti dari model dari CCS-nya dan E-host-nya socket-nya juga ngambil dari sana juga Keuntungan untuk perusahaannya kayak gitu mungkin sudah menjawab Dabur 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 Terima kasih. Terima kasih. Pak, ini ada pertanyaan dari Abel, Pak. Katanya dia nggak bisa dengar sama voice call. Jadi Abel nanya, dari yang dibuat dari CCS ini, apa ada masukannya nggak dari grid? Soalnya di gambar ini kami tidak menggabarkan grid. Jadi sebenarnya pada gambar ini kami tidak menggabarkan grid. Soalnya DC power unit ini tenaganya langsung mengambil dari grid. Maupun itu power grid biasa ataupun power grid yang terbarukan. Mungkin selanjutnya itu bisa ditambahkan atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah 10 sebenarnya. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Terima kasih. 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 Terima kasih.